Hai Hai teman-teman welcome back my channel Dila babu kemayu nera kemayu channelnya utuh Dila jadi teman-teman aku itu sebelum menarikan tarian ini di acara parade internasional makau itu harus ngikutin karantina dulu selama satu bulan setengah gitu untuk mengikuti latihan satu minggu sekali setiap aku pulang kerja jadi teman-teman benar-benar ada perjuangan dibalik video yang kita tarikan tarian India ini dan begitu sukses mendapatkan apresiasi dari penonton pun sangat bagus jadi ya begini teman-temannya keadaan saya ketika di karantina ketika kita berlatih menari di studio Nah itu dia aku yang di belakang memakai baju biru itu jadi bener-bener sangat butuh perjuangan karena menurut aku ini gerakannya enggak enggak yang apa sih mudah banget gitu kalau menurut aku sih karena aku ya enggak enggak jago-jago banget menari jadi menurut aku tingkat kesulitanya sangat luar biasa juga karena gerakan ini bener-bener cepat terus apa namanya cepat terus begitu enerjik seperti itu harus-harus begitu energi kita membawakannya jadi kita berlatih 5 menit 10 menit itu keringat benar-benar sudah mengucur ya teman-teman nah ini di latihan berikutnya ya ini aku tuh pakai baju warna hitam itu tuh kelihatan rambutnya doang itu itu aku sebenarnya capek banget teman-teman ya ketika sudah pulang kerja harusnya istirahat dan aku harus ikut berlatih menari seperti ini tapi berhubung saya menyukainya ya saya membawakannya secara bahagia terus tetap ada suka dukanya ya ketika saya berlatih suka dukanya karena saya ini enggak begitu pandai bahasa Inggris ya karena disini harus komunikasi semua bahasa Inggris latinya pun bahasa Inggris karena memang asli orang India jadi saya kadang kesulitan kesulitan gitu minta bantu translate teman-teman yang pandai banget bahasa Inggris dan bisa mengartikan kedalam bahasa kantongis ke saya jadi seperti itu ya teman-teman kalau senengnya senengnya itu bisa berkumpul sama teman-teman dari tentunya ini kan teman-teman lokal ya teman-teman asli in Macau jadi ya menyenangkan saya salah satu anak Indonesia yang bisa menyelip disini jadi sebelum saya masuk kesini itu sebelumnya saya harus apa namanya ikut casting dulu ya teman-teman jadi setelah saya harus casting baru bisa menjadi anggota Bollywood Dreams Macau ini kalau dilihat dari teman-teman semuanya semuanya mereka bodinya bagus-bagus ya teman-teman karena memang disini itu memang dituntut emang dicari anak-anak yang badannya langsing-langsing yang masih muda-muda seperti itu termasuk disini saya itu yang paling rada bulet hahaha tapi Alhamdulillah setelah saya ikut karantina badan saya itu bisa turun gratis sebanyak eh 3 kiloan turun ketika saya ikut berlatih di grup ini karena memang gerakannya kan gerakan yang begitu enerjik emang harus lompat-lompat jadi berpengaruh banget ke badan saya jadi saya juga harus saya sendiri juga harus diet ya karena juga mengingat memang yang baju India itu tau sendiri saya juga akan kelihatan jadi kalau terlalu gendut juga dilihatkan nggak enak banget gitu jadi saya berdua berjuang untuk diet berjuang untuk energi berjuang untuk seimbang dengan mereka Alhamdulillah dan sukses Terima kasih Terima kasih